DPD Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia, Provinsi Riau dan Kepulauan Riau resmi dilantik dan dikukuhkan di Batam. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Umum DPP, Pelera Sudirman Abdullah. Pengurus DPD dan DPC Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia, Pelera Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, periode 2022-2027 resmi dilantik dan dikukuhkan Sabtu malam di Batam. Pelantikan dan pengukuhan dilakukan oleh Ketua Umum DPP, Pelera Sudirman Abdullah, dengan ditandai penyerahan bendera patakah kepada Ketua DPD, Pelera Riau Kebri, Andi Mas Hadiat, yang didampingi Sekretaris DPD, Pelera Triana Sapitri dan Pendahara Muslimatundang serta pengurus lainnya. Selanjutnya, pelantikan dan pengukuhan DPC, Pelera Riau Kebri oleh Ketua DPD, Andi Mas Hadiat, ditandai dengan penyerahan bendera patakah kepada perwakilan Ketua DPC Batak. Acara ini dihadiri Sekjen DPP Pelera Muali Mindaming, Sekda Provinsi Kepri Eko Sumbaryadi, di Subkebupaten Kota dan KSOP serta tamu undangan lainnya. Sekda Provinsi Kepri Eko Sumbaryadi berharap pengurus yang baru dilantik dapat bekerjasama dengan pemerintah baik Riau maupun Kepri. Kita berharap mudah-mudahan dengan telah dilantiknya pengurus yang baru ini, pengurus mampu bekerjasama bermitra dengan pemerintah dalam rangka memajukan pelayaran di Pulauan Riau dan Riau. Pelayaran rakyat ini sangat-sangat dibutuhkan dalam rangka arus barang dan arus perpindahan penumpang. Ketua Umum DPP Pelera Sudirman Abdullah mengucapkan selamat kepada pengurus baru baik tingkat DPD maupun DPC. Ya saya atas nama DPP mengucapkan selamat kepada pengurus DPD dan pengurus DPC yang baru dilantik. Mudah-mudahan bisa beliau bersinergi dengan pemerintah dan begitu juga dengan KSOP, dengan seluruh anggota apa yang diharapkan nanti bisa dipasilitasi oleh pengurus yang baru ini. Sementara Ketua Pelera Riau dan Kepri siap bersinergi dengan pemerintah dan akan menjalankan programnya. Dalam 100 hari ke depan, pertama programnya akan serencanakan adalah menertibkan pelabuhan yang selama ini dianggap yang selalu dikemenangkan itu lebang-lebang kibus terutama di Barta Mingi. Saya akan coba berkomunikasi kepada instansi yang terkait, apakah itu baik tukai, apakah itu pelabuhan di sini, KSOP, agar meminta membuat pelabuhan khusus. Pelabuhan khusus di sini artinya di situ barang dan di situ penumpang juga pelabuhan ikan. Diketahui selain DPD, DPC Pelera yang dilantik adalah DPC Pelera Kota Batam, DPC Pelera Pekanbaru, DPC Pelera Bintan, Tanjung Pinang, Indra Kirihilir, dan Dumai. Dari Batam, Pari Bintani, AI News melaporkan.